KURMA MUDA KUNING Kurma muda kuning tidak terlalu berbeda jauh dengan kurma kering. Kurma muda kuning terkenal dan banyak dicari karena manfaatnya untuk meningkatkan kesuburan. Manfaat kurma muda kuning sangat besar untuk kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Manfaat kurma muda kuning ini bisa didapat dengan cara mengonsumsinya secara langsung, meminum air rebusannya, atau dibuat jus. Berikut adalah rangkuman tentang manfaat kurma muda kuning untuk kehamilan. Tingkatkan kesuburan Sebelum masuk pada manfaatnya untuk kehamilan, manfaat kurma muda kuning yang sangat populer adalah meningkatkan kesuburan. Kurma muda kuning kaya akan zat besi, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesuburan. Kurma muda banyak digunakan sebagai obat alternatif dalam program hamil. Tak cuma bermanfaat bagi kesuburan wanita, kurma muda juga dapat meningkatkan kualitas sperma pada pria. Kurma kaya akan asam amino yang juga bisa meningkatkan stamina seksual. Membantu proses persalinan dan mencegah sembelit. Kurma, baik kering maupun segar dinilai dapat meringankan persalinan jangka panjang pada wanita hamil. Mengonsumsi buah ini selama beberapa minggu terakhir kehamilan dapat meningkatkan dilatasi cervix dan menurunkan kebutuhan akan persalinan yang diinduksi. Ini kemungkinan karena senyawa yang mengikat reseptor oksitosin dan tampaknya meniru efek oksitosin dalam tubuh. Oksitosin adalah hormon yang menyebabkan kontraksi persalinan saat melahirkan. Kurma juga dikenal dapat memperkuat ototot rahim pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Kurma juga merupakan sumber serat yang sangat baik. Buah ini dapat membantu mencegah sembelit selama kehamilan. Manfaat kurma kuning muda untuk kehamilan Saat hamil, ibu menjadi lebih mudah lemas dan kehilangan banyak tenaga. Hal ini dipengaruhi bawaan bayi yang semakin berat. Mengonsumsi beberapa kurma muda setiap hari mampu meningkatkan kadar gula di dalam darah yang efektif menambah sumber energi. Mencegah risiko cacat lahir pada bayi Selama hamil, ibu membutuhkan banyak folat untuk pembentukan sel dan tulang si kecil. Jika ibu kekurangan zat tersebut, maka resikonya, bayi bisa lahir secara cacat. Sebenarnya, ibu bisa menghindarinya dengan rutin mengonsumsi kurma muda. Buah ini memiliki folat yang bermanfaat untuk memaksimalkan pembentukan sum-sum tulang belakang, otak dan mencegah bayi cacat saat lahir. Selama hamil, ibu sering merasakan pusing dan lemas karena kekurangan darah di dalam tubuh. Tidak hanya itu, kondisi ini akan berlanjut hingga saat persalinan tiba. Melahirkan membuat kamu kehilangan banyak darah dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani. Buah kurma muda mampu mencegah ibu terserang anemia. Zat besi yang terdapat di dalamnya mampu mempertahankan kadar hemoglobin dan menjaga kekebalan tubuh ibu serta bayi. Itulah seputar manfaat buah kurma muda kuning untuk kesuburan dan kehamilan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.